Halo semuanya jadi aku tuh mau tutorial cara edit video yang ini ya Oke langsung saja disini aku sudah upload videonya jadi audionya ya jadi aku tinggal ekstrak yang mau sama sama aku nanti linknya aku taruh di deskripsi ya dan ini aku upload langsung viral ya Oke teman-teman jadi disini aku cuma memakai satu foto dua foto ya jadi pakai satu foto aja sini aku hapus dulu lalu aku tambahkan foto aku pakai foto yang ini nah disini untuk ukurannya seperti biasa 9 banding 16 lalu disesuaikan jika sudah langsung tarik nah disini aku audionya aku kecilin karena biasa copyright ya oke jadi disini aku mau uploadnya kan videonya seperti ini ya seperti ini kan Hai nah pertama kita klik overlay kita menggunakan foto yang sama ini lalu kemudian sekalian ya overlay lagi foto yang sama Hai nah jika sudah aku akan mengatur untuk langsung aku panjangin saja Hai yang ini juga Hai nah terus disini Hai untuk foto yang pertama aku pakai efek video Hai yang Hai basic atau dasar vis-a-e-3 seperti ini lalu disini teman-teman diatur Hai filternya Hai sedikit mencembung Hai nah disini oke kayak gini Hai nah jika sudah disini objeknya aku Hai enggak semuanya ya Hai aku pakai foto yang overlay ini ini Hai oke Hai oke oke Nabiya sayang saya sambil ngomong ya oke Hai yakuturunkan dulu nah untuk yang ini tadi teman-teman overlaynya satu persatu aja ya nggak usah langsung 2 gitu, biar gak susah ini terus kemudian untuk efek yang kedua sama, aku tambahkan efek lagi disini sama aku menggunakan efeknya fish eye 3 atau mata ikan 3 oke klik lalu disini di fullkan sampai habis terus oke jika sudah, seperti ini ini aku juga sama pengaturannya oke, centang lalu aku pilih yang ketiga oke centang untuk yang ini aku benerin disininya oke, agak habis oke, centang lalu kemudian disini aku filternya aku pakai filter yang fat ya fat ya, ini yang oke jika sudah lalu disini untuk overlaynya aku kasih aku kasih animasi nyain yang turun yang turun tentok ya terus yang satunya lagi animasinya aku pilih aku pilih ini flip aku durasinya 6 oke jadi seperti ini nah disini teman-teman tinggal benerin aja dan aku gak menambahkan aplikasi lainnya disini tinggal menambahkan untuk efeknya aku tinggal pengaturannya aja disini untuk pengaturannya teman-teman terserah ya mau yang seperti apa gitu oke jadi cukup mudah dan simple oke caranya seperti ini terus aku tambahkan lagi satu efek ini kurang maju sedikit aku tambahkan lagi untuk efek video disini aku menggunakan natlur lalu aku disini snow wall oke tapi disini aku pengaturannya speednya agak lambat oke centang terus disini aku cuma khusus yang backgroundnya aja lalu diperpanjang disamakan disesuaikan nah cukup mudah dan simple dan langsung viral ya teman-teman bisa coba oke nanti jadinya seperti ini oke teman-teman semoga videonya bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.